Red Spark harus menerima kekalahan di partai final Kovokap, saat melawan Hyundai. Red Spark sendiri kalah dengan skor yang cukup telat. Masih seperti sebelumnya pemain Red Spark melakukan penerima bola pertama yang kurang bagus, ditambah banyaknya eror antar pemain. Padahal Red Spark sudah cukup tampil bagus di babak pertama. Tapi melihat permainan Hyundai sepanjang pertandingan, memang mereka lebih pantas jadi juara. Nah mari kita lihat komentar netizen Korea setelah Red Spark kalah melawan Hyundai. Menurut saya, Mega Reflect-nya terlalu lambat dan kurang bagus untuk pertahanan. Saya suka speak-nya, tapi sering diblokir dan banyak eror, jadi saya tidak tahu apakah itu masalahnya. Saya percaya Anda akan menjadi lebih baik, tapi bukan seperti ini. Mega sudah tidak bekerja lagi. Alasan Mega bekerja musim lalu, karena ada jia yang melakukan semua serangan dan pertahanan hahaha. Semua orang bekerja keras. Ada beberapa komentar aneh di kolom komentar. Tapi mohon abaikan semuanya dan doakan kemenangan di liga reguler. Mari kita perbaiki kekurangan kita dan berjalan dengan baik. Tetap saja, kamu sudah bekerja keras Red Spark. Kamu berjuang dengan baik hari ini dan pekerjaan yang bagus. Mari kita mencoba memenangkan liga dengan mengurangi jumlah eror. Pelatih Go Hejin, Artikel yang mengatakan dia akan menantang kejuaraan musim ini bagus. Tolong bekerja keras untuk kejuaraan. Bersemangatlah Red Spark. Selamat meraih juara kedua, tidak apa-apa kalah. Kami selalu mendukungmu. Kalian hebat, tapi kalian belum seberuntung itu. Terima kasih telah melakukan yang terbaik. Saya harap kami bisa menempati posisi pertama di kompetisi liga. Kembalilah sebagai tim yang kuat. Apapun hasilnya, saya akan selalu mendukung Anda. Tolong berikan aku penamipilan yang lebih dan lakukan yang terbaik. Tolong lakukan itu, Ciong Kuanjang. Semangat. Permainan yang bagus. Tidak buruk untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Yang terbaik adalah belajar dari kesalahan Anda. Selamat. Terima kasih atas kerja keras Anda. Direktur Go Hejin bekerja keras dan saya juga memuji para staff dan pemain. Saya berharap saya menang. Tetapi saya tetap memuji prosesnya. Sampai jumpa lain waktu. Pertahanan mereka lebih kuat dari Red Spark. Namun mereka masih kalah dalam hal kekuatan serangan. Terima kasih atas kerja keras Anda. Melalui kompetisi piala ini, kami dapat membuktikan berbagai kemampuan tim kami. Setelah mengatur ulang melalui sekitar 2 minggu istirahat dan pelatihan, tolong tunjukkan kami banyak penampilan luar biasa di musim ini. Ayo Red Sparks! Ciong Kuanjang kami telah bekerja keras. Tapi tolong pastikan untuk memperbaiki masalah hari ini selama musim ini. Salah satu kekuatan tim kami adalah bagian tengahnya yang kuat. Tapi saya tidak bisa melihat satupun yang ada di tengah. Bukankah lebih baik menggunakan Sunwo sebagai penerima pertama dan Buki memukul dari kiri? Sejujurnya, menurutku akan lebih baik jika Sunwo ditempatkan di posisi mega dan menjalankannya. Saat menonton kompetisi piala, aneh rasanya melihat Sunwo tampak lebih stabil dibandingkan Hie Min. Serangannya bagus dan pertahanannya bagus, tapi saya sedikit terkejut melihat betapa bagusnya semuanya, termasuk servis bloknya HH. Entah itu Buki penerima atau Sunwo. Penerima yang sempurna perlu diselesaikan melalui serangan yang bagus. Sunwo menunjukkan pertumbuhan, jadi ada rasa bangga. Tapi pelatih meninggalkannya seperti menyelamatkan Mega, dan mengeluarkan Buki, memasukkan Sunwo, mengeluarkan Pyo, memasukkan Sunwo, dan seperti itu terus. Gaya bermain Mega sangat buruk. Dia takut pada bola HH. Lucu sekali, dia mendapat banyak sanjungan dan pujian, dan dia hampir tidak mendapat waktu latihan. Gaya bermainnya selalu seperti itu. Pemain itu terlalu sombong. Kesombongannya tidak sebanding dengan gaya bermain dan prestasinya di lapangan. Jika dilihat dari tahun lalu, gaya permainannya selalu monoton, dan terkesan takut menerima bola dari lawan. Dia hanya mengandalkan serangan. Serangannya bagus, saya harap Anda banyak berlatih. Aku baru menontonnya sekarang. Tapi aku tidak bisa menahan tawa melihat berapa kali error penerimaan Buki, karena lengan panjang itu. Dari semua komentar tentang Red Spark hari ini, Mimin lebih kefokus tentang komplain netizen ke Korea terhadap netizen Indonesia. Coba kalian baca dan artikan masing-masing. Jika ada yang mengerti dengan pokok masalahnya boleh komen-komen, soalnya saya sendiri kurang mengerti. Menyampingkan itu semua mari kita dukung kembali, Red Spark untuk menghadapi musim baru. Semoga pelatih Ko Hye Jin bisa menaikkan performa penerimaan bola pertama. Sebagus apapun serangan jika pertahanannya jelek bakal gampang di jebol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!